Intro Unit Rescrim Polsek Delitua mengungkap kasus perampokan yang melukai dua korbannya. Dua pelaku diringkus sedang tiga lainnya masih diburu. Kapolsek Delitua Kompol Deddy Dharma yang didampingi Kalit Rescrim Ibtu Irwanta Sembiring dalam wawancara bersama Awak Media membenarkan akan adanya pencurian dengan kekerasan yang berada di Jalan AHA Nasution yang mengakibatkan kerugian korban sebesar 60 juta rupiah. Dari hasil laporan warga tersebut, Kompol Deddy pun langsung memberikan perintah kepada Kalit Rescrim Ibtu Irwanta Sembiring untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka. Pada hari itu juga kedua tersangka dapat dibekuk dan tiga temannya berhasil meloloskan diri sampai saat ini masih dilakukan pengejaran. Barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua pelaku berupa satu unit mobil, dua buah handphone, uang tunai sebesar 12.400.000 rupiah, tas, dan buku tabungan. Kedua pelaku mengaku telah merencanakan perampokan bersama tiga rekannya yang masih diburu. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman pidana 12 tahun kerungan penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Budi Triyono melaporkan. Bersama, Budi Triyono melaporkan. Sub indo by broth3rmax